kata Sayyidina Ali jangan malu dengan sodako yang sedikit orang yang diharamkan bersodako lebih sedikit dari apa yang kamu berikan apa lebih sedikit ya karena dia enggak ngasih apa-apa lebih sedikit dari apa yang kamu berikan jangan merengahkan Bu saya pernah cerita tapi enggak apa-apa saya cerita lagi Bu di kota Tarim itu ada seorang wanita Allahumma sallallahu alhamdulillah ada seorang wanita dia ini ketika meninggal dunia ketika meninggal dunia dimandikan ketika dimandikan senyum orang ini senyum bahkan keluar suara dikit Hai singadu siki ngomong lu kuyuh ini dimandikan ketika dimandikan sungai ketika senyum yang mandikan orang soleh orang soleh yang mandikan orang soleh dia angkat tangan Ya Allah berikan kepadaku apa sih rahasianya orang ini kok bisa sini ketika dimandikan bu ditarim itu Masya Allah ditarim itu sebelum pulang diizinkan untuk ikut mandikan saya pernah mandikan mayid di kota Tarim orang awamnya dari tapi mukanya bercahaya yang mandikan itu cuman orang empat saya cuman ngambil air nantarkan air nggak boleh lebih banyak omong leh nang pacar akan singadu sikalong limolas dituruk nonang pangku ini jogrok ogrok dokur nih cocok enggak bully terus ngintip-ngintip ibu-ibu kolek didik keluarga mojo diintip yang mandikan mayid itu harus orang yang satu orang yang tidak boleh membandikan mayid siapa lu colok in Ruh siapa orang yang tidak boleh memandikan mayid du colok in singkaken lambi singkada Bruce yang banyak omong siapa orang yang menutup kecilekan mayid Allah akan tutup kecilekannya di dunia dan di akhirat jadi kalau ada orang mandikan mayid singkaken ngomong tukang ngerumpi ikut jauh oleh melbu paham ke paham ke dalam shalala Muhammad ini ketika si perempuan ini dimandikan dia senyum ketika senyum subhanallah yang mandikan seorang soleh ibu nyai ngangkat tangan ya Allah tunjukkan kepada kami apa keistimewaan si mayid malam-malam ibu nyai ini dimimpi oleh si mayid tanya punya ini sampian tadi saya pandikan kok senyum bu dui amalanopo guyuopo kon apa katanya yang perempuan yang meninggal iya punya ini saya enggak ketawa gimana saya ini orang miskin terus saya ini setiap hari sodako saya enggak ketawa gimana sodako saya semua ibadah sholat puasa saya diterima sama Allah gara-gara satu gara-gara apa saya pernah punya in undi-undi setiap hari saya bangun tidur nyapu lataran nyapu depan rumah itu saya ada main ke pasar saya kasih pisang goreng ada orang mau ke sawah saya kasih nasi bungkus pada waktu itu saya cuman punya undi-undi ketika saya punya undi-undi pada waktu itu gremis hujan rintik-rintik tak pedih raja itu risik tak pedih raja Oh hujannya rintik-rintik enggak ada orang keluar rumah ada kambing lewat ketika ada kambing lewat saya bilang ya Allah enggak ada yang lewat kecuali kambing saya kasih undi-undi ini saya kasih ke kambing dimakan sama kambing ketika saya mati subhanallah semua amal ibadah saya diterima oleh Allah gara-gara undi-undi yang saya berikan kepada kambing artinya jangan pernah merasa sedih ketika anda bersodako walaupun dengan hal yang yang reha yang rehmu allah musallala muhammad hai 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 Terima kasih.